Sidang kasus korupsi dana haji, sening siang diwarnai pernyataan kuasa hukum terdakwa mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali yang mempertanyakan notulen rapat tanggal 2 Mei 2012 yang tidak ditanda tangani oleh kliennya. Dalam persidangan lanjutan di pengadilan tindak pidana korupsi hari ini, saksi tunggal Sayrozi Dimyati yang bertugas sebagai anggota tim perumahan haji pada tahun 2010 membenarkan adanya pemondokan yang diloloskan pada tahun 2010. Setelah sebelumnya sempat ditolak karena tidak memenuhi kualifikasi. Setelah itu, Sayrozi juga mungkap adanya perombakan pemilihan pemondokan yang diusulkan oleh Surya Dharma Ali pada penyelenggaran ibadah haji tahun 2012. Perubahan daftar pemondokan tersebut diusulkan mantan Menteri Surya Dharma Ali dalam rapat yang digelar pada tanggal 2 Mei 2012. Nah, itulah yang aneh. Menterinya masih di situ, tapi katanya menterinya yang memimpin rapat, tapi menterinya tidak tanda tangan. Tanda tangan yang lain. Itu memperlihatkan bahwa skenario notulen itu dijadikan pijakan untuk cantolan bahwa seolah-olah itu semuanya instruksi dan kemauan dari menteri. Nah, inilah yang harus kita uji. Terima kasih. Terima kasih.